Bisa jelaskan untuk layanan di HRSWD Dr. Sudomo selama Lebaran Idul Fitri 2024 ini seperti apa dok? Kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, insya Allah dengan baik. Munggu yang lalu sudah kita rapatkan. Yang pertama, layanan IGD itu buka 24 jam. Kemudian yang kedua, layanan operasi yang mergensi, ini juga buka 24 jam, ditunjang dengan seluruh layanan penunjangnya. Jadi, radilugi, laboratorium, parmasi, sterilisasi sentral, instalasi DC, ini semuanya buka 24 jam. Kemudian untuk pasien-pasien yang kronis, yang biasa melakukan pengobatan rutin bulanan, itu pada saat kontrol terakhir, itu sudah diberikan layanan inter. Jadi, sesuai kebutuhan, kalau kira-kira pasien cukup stabil, itu resep bisa nanti mengambil obatnya selama satu bulan. Kalau kebutuhan mungkin cukup satu minggu, ya resep piter untuk satu minggu. Kemudian, selain layanan kegawa daratan dan emergensi, otomatis serawat inap buka ICU, high care unit juga buka 24 jam. Kemudian, jangan lupa di manajemen, sudah kita jagakan pada jamur kantor, itu selalu ada yang beket jaga. Kemudian, untuk pasien miskin, ya, pasien miskin yang mungkin belum ter-cover dengan UPJS tetap bisa dilayani. Nanti akan dibereskan setelah nanti ofis buka, nanti bisa diselesaikan pada saat itu. Kemudian, kita juga ada manajer layanan di 3 shift pagi, sore, sama malam, yang membantu kita untuk memperlancar proses layanan. Kemudian, kepindahan ruang, pasien pulang, lengkap dengan saat kasirnya, itu juga buka terpengar. Dengan kata lain, untuk libur lebaran ini, tidak ada perbedaan bagi layanan di RSUD antara hari-hari biasa dengan momen lebaran, atau malah ditingkatkan layanannya ini? Ya, semua bisa kita layani, ya, semua bisa kita layani, hanya yang membedakan kulinya saja yang tidak buka. Jadi, polis risetnya itu yang tidak buka selama beriode cuti lebaran. Tetapi, semua pasien yang memang membutuhkan layanan di rumah sakit, itu bisa kita layani selama proses libur lebaran dan cuti bersama. Untuk penekanan aja, dok, ini kan pada saat lebaran ini kan mungkin al-salon lantas tinggi dan mungkin saja potensi terjadi lakalan lantas juga tinggi. Ini gimana, dok, untuk kesiapan dari RSUD sendiri? Ya, kita untuk driver kita sudah tiga shift sekarang, kemudian kita juga sudah kerjasamakan dengan PMP, ada satu unit 6 bulan, kemudian PSG 119 juga punya yuk 2 unit 6 bulan, jangan lupa, plus layanan yang ada di pasien plus primer, seolah-olah kita sudah menjalin hubungan kerjasama yang baik, sehingga pada saat mereka membutuhkan layanan jemputan, kesukaan, maka bisa langsung koordinasi dengan kita. Termasuk juga kerjasama dengan Cesar Afsidak, ya, untuk korban laka ini? Oh ya, saya tentu, ya, untuk pasien laka lantas yang keselakaan ganda, bukan jatuh sendiri, itu to cover sepenuhnya oleh PT Cesar Afsidak. Kalau ini dok, untuk pasien yang membutuhkan operasi Cesar mungkin, ini juga gimana dok? Ya, operasi Cesar itu adalah termasuk operasi emergensi, dan juga operasi yang lain, misalkan kasus di bagian pedal, itu ada pedisitis akut misalnya, itu atau patah tulang yang terbuka, ya, itu kan emergensi, jadi tidak bisa ditunda, maka tetap bisa kita lain, jadi kamar operasi kita lengkap dengan tim OK-nya, itu 4-4 jam. Untuk jumlah dokter jaga di IGD berapa setiap shift-nya? Untuk di IGD bisa 2-3 orang untuk dokter jaganya, setiap shift. Sebagi dalam 3 shift, masih ditambah ada dokter internship, ya, yang masih baru lulus itu, yang juga men-support untuk jaga kita di IGD.